Kegiatan berbelanja Kelakuan koca cowok waktu lagi belanja ini bikin kesel Kegiatan berbelanja memang identik dengan kaum perempuan Ya, rata-rata perempuan memang menyukai kegiatan berbelanja Mulai dari belanja kebutuhan pokok, kebutuhan sampingan maupun kebutuhan pelengkap Bagi perempuan yang sudah berkeluarga, kegiatan belanja ini menjadi hal yang rutin mereka lakukan Pasalnya kebutuhan suami maupun anak, pasti istri yang harus mempersiapkan Di pusat-pusat perbelanjaan, kehadiran para wanita pun gak terelakkan Apalagi di musim penuh diskon Sudah pasti para wanita seolah gak sabar untuk membeli barang-barang idaman mereka Setiap musim diskon ini, hampir setiap pusat perbelanjaan langsung penuh sesak dengan pengunjung Terutama para kaum perempuan Meskipun identik dengan perempuan, namun gak menutup kemungkinan kalau para cowok juga bisa berbelanja sendiri Ya, meskipun kalau cowok yang belanja, ada-ada aja kelakuannya Tapi memang sebaiknya dari mereka menyukai kegiatan yang satu ini Pada yang dibeli oleh mereka pun tentunya berbeda dari para perempuan Berikut kelakuan-kelakuan kocak cowok waktu lagi belanja yang bisa bikin kamu ketawa tapi kesel juga Mencoba Toilet Memang kelakuan cowok itu gak bisa ditebak Tapi kelakuan mas-mas yang satu ini membuat kita gak habis pikir Seperti yang terlihat, di sebuah toko bangunan Seorang cowok sedang menjajal sebuah toilet duduk Dan yang bikin gak habis pikir dia sampai melorot celananya Gerakan Go Green Sepertinya mas-mas yang satu ini sangat menerapkan prinsip Go Green Bagaimana tidak dia bahkan menggunakan karung untuk berbelanja di salah satu mini market Mungkin untuk meminimalisir kantong plastik Membawa belanjaan Entah apa yang dipikirkan orang-orang ini Karena belanja yang cukup banyak, selain menggunakan kedua tangannya Mereka bahkan menggunakan pantatnya untuk membawa kantong belanjaan Menggabungkan troli dengan sepeda Ini dia, bapak-bapak paling inovatif kalau soal berbelanja Bagaimana tidak dia bahkan menggabungkan sepeda dengan troli belanjaan Mungkin karena dia malas membawa belanjaan yang begitu banyak Dengan menggabungkan sepeda dengan troli Membuat kita tidak perlu repot-repot memegang belanjaan Inovatif sekali bukan? Belanja mobil Saat kita ingin membeli mobil, kita pasti akan mengunjungi showroom mobil Tapi tidak dengan orang yang satu ini Ya, dia membawa mobilnya di atas sebuah troli belanja Apakah kejadian ini sebuah kebetulan? Lantas belanjaan siapa itu? Berpuru diskon Ya tak hanya cewek yang gelap mata saat melihat diskon besar-besaran Cowok juga ada lho yang suka berburu diskonan Seperti yang terlihat, banyak cowok yang sedang memperebutkan barang diskonannya Yang didiskon hingga 50% Sampai-sampai ada yang lupa lepas helm Mungkin takut kehabisan barang diskon Belanjaan Sultan Siapa si cowok yang gak tertarik dengan PS? Tapi berbeda dengannya satu ini Dia gak hanya membeli satu PS Lihat saja, dua troli penuh dengan PS4 Mungkin dia sultan Belanja menggunakan mobil mewah Mengendari mobil mewah memang menjadi kebanggaan tersendiri Tapi bagaimana kalau mengendari mobil mewah untuk belanja pelengkapan rumah tangga Barang belanjaan tidak taruh bagasi, tapi malah diikat di atas mobil Itulah kelakuan-kelakuan kocak jawab waktu lagi belanja Mana yang paling bikin kamu kesel? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami